Intro tapi kita ini sering keliru, membuat nama yang keliru saya marah, akhirnya saya percaya dengan nama yang kita bikin sendiri kita maaf dengan kecil, kita harus berpikirkan, kita harus berpikir dan mereka harus berpikir, kita harus berpikir manggung gono, ya santai yang ada di anak-anak. Kalau di tunggu, dikauh nanti di sekadil, ya harusnya ada di anak-anak, tapi dikauh nanti di sekadil yang ada, dan gak ada yang terserah. Aku mendilipin, ya sudah tahu di sekadar. Saat ada di mana-mana di sini, di sini di sini, di sini di sini. Di sini di sini. Di sini di sini di sini. Dari itu di sini. Di sini di sini, di sini di sini. jadi aku dulu raibu hahaha artinya begini nganti ke wadihwad dan menggunakan fatih wadih, coba kamu lebih ganas ketimbang dia, mungkin dia yang bilang kamu itu yang wadih kan? hahaha nanti mulai balik aku salah kalau aku ini rondok kendal aku mulai kendal gara-gara didawi bapak, aku cek yang belum kalah bapak, jadi dia diwadih jen, ya boleh manusia, manusia, manusia tapi aku yang syukur dari pengiran aku ada pengiran, ada makhluk yang liana aku, jadi ada makhluk manusia, ada jen semenjak aku mulai rondo ilmiah rondo ilmiah berarti ini kapan-kapan anak roh jen berarti ada ilmu baru dimana penghuni bumi itu tidak saya aku cek yang terus diwadih bapak itu sudah ada bedari jadi memang ilmu itu luar biasa jadi orang yang berkali-kali berkali-kali kalau orang yang tidak buka rondo ilmiah jadi sebetulnya wadih pun bisa disikapi tadi makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita jajah misalnya ada yang bapak, ada yang bapak, ada yang bapak bapak, bapak, dan aku salam dia tidak kaget dia tidak kaget semenit kalau orang yang kenalan ini buka kecewa karena tidak sesuai rencana dia tidak kaget dia tidak kaget dia tidak kaget Assalamualaikum ini fisik itu penting sementak ceritanya orang biar ini kolbun kolbun artinya mulak dimerga orang kadang seneng, kadang geding mbak bujo kadang seneng, kadang geding kok kolbun artinya mulak coba sesuatu kabel itu namanya di desain pengiraan mesti sesuai maknanya sebelum dirubah sebelum apa? dirubah oleh kita Masyur Syed Hussein ketika dekati Karbala itu tanya ini mana? sementak pengawali disebut ini Karbala sejauh Syed Hussein ada karobun wa balaun karobun itu susah balaun itu bencono dia lalah beliau kabundut karbala jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu Mekah itu disebut Mekah Medinah disebut Medinah Mekah itu disebut Mekah jadi kota istab Madinah Rasulullah disebut Medinah Mekah itu berkata Mekah maknanya tidak tahu seorang yang menerima orang-orang satu kota yang tidak menerima orang-orang angguh tidak tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah negara yang tidak pernah dijajah di dunia itu Mekah semua orang-orang yang menerima orang-orang yang menerima orang-orang akan tunduk di depan kota Mekah itu Mekah itu Mekah tidak ada nama itu harus dipikir sehingga sudah seperti ini yang kita alami seperti ini nah kemudian manusia yang salah memberi nama wah itu dipuja-puja terus ini wah pingit ini yang ditungguh ini baik Isa darah ini jilmaan Tuhan Hayulah ini Logos jadi dulu di Atena itu ada teori filsafat Tuhan itu Logos mulanya semua pemikiran disebut Log metodologi, antropologi, semua Log orang filsafat yang darah ini Tuhan itu Logos Logos itu roh yang gentayangan yang datang ilham manusia berpikir jadi di seorang Logos Logos itu butuh dhat, butuh tempat dan dhat itu jenisnya Isa akhirnya lalu orang Islam berpikir Allah itu dhat Allah ini apa? yang lainnya yang sama dengan Cita Wahid pertama diwari Allah itu dhat yang wajib wujud kenapa ke Allah dikatakan dhat? karena Allah di sifat woso jenisnya sifat mesti menemplek ini ada sifat tanpa dhat, gentayangan itu terus berpikir ampun terus jadi tragedi ini 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 ada tragedi coba kalau mereka berpikir benar Allah itu dhat yang wajib jadi ini sudah berpikir salah nama itu sudah berpikir kalau misalnya ada Cita Wahid senang aku harus berpikir tanpa dhat lu kok sifat itu kan berlebihan apa yang sifat Cita Wahid saya tidak bisa hidup tanpa dia mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia coba kalau kamu pikir aku zaman orang yang kenal dia sudah berpikir tapi aku tidak berpikir dia harus bahagia sebelum kenal dia saya balik balik di pasar saya saya ada warung kopi di sini bahkan di kamar saya saya balik balik misalnya nah ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak berbahagia tanpa dia kamu berburu dia itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia kamu sendiri kamu salah membuat penama penama ini ini ada kesalahan ini ini sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi paham ini penting ini yang mau tata terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih